Intro Iya, untuk yang pertama ada perinciannya perinciannya bagaimana jika memang si yang iuran tadi tau bahwa semua dana yang terkumpul 3x7,21 atau 3 setengah kan lebih 23 ada sisa, sisanya ini kalau memang yang berkorban tau panitia ngabarin bahwa ini kami belikan sekian nah sisanya kami pakai untuk keperluan menjadi panitia, sisanya itu kalau dia memperbolehkan ya boleh jika tidak memperbolehkan itu duit harus dibalikin ke ke siapa yang berkorban kepada yang berkorban ya karena mengapa antum kan mewakili mewakili lain halnya kalau masjid jual hewan kurban masjidnya jual mereka jual 23 juta belinya cuma 21 juta berarti 2 jutanya untung untuk masjid yang pertama tadi kan enggak jadi dari dari pekorban dikumpulan 3 juta setengahan giliran oleh panitia dibeliin masih sisa kalau mereka tahu dan rela ya enggak apa-apa halal insyaallah kedua kalau mereka tidak tahu diem-diem saja tuh panitia yang saya pahami tidak boleh karena mengapa atas dasar apa mereka makan duit ini atas dasar apa enggak ada perjanjian di muka kan enggak ternyata ya kalau harusnya beli yang 23 juta dibeliin yang 21 juta 21 sama 23 kira-kira gedean yang mana iya kan gede 23 jadi diusahakan panitia masjid terbuka kalau memang kami belikan yang 21 juta balikin duit 500 ribu itu gede loh iya kan gede apalagi zaman-zaman sekarang ini 1 juta juga gede jadi dibalikin ke pekorban kalau pengen halal dikasih tahu ini seperti ini bagaimana oh iya silahkan kalau sebagiannya ikhlas sebagiannya enggak yang enggak ikhlas gudu di balikin harusnya 23 setengah atau 24 dibeliin 21 sisa 3 juta 3 juta bagi 7 yang ikhlas siapa sini yang enggak ikhlas balikin mudah al aslu fi amwal inna si tahrim hukum asal harta manusia bagi kita haram enggak boleh masuk ke kita enggak boleh kita ambil kecuali dengan jalan yang masyru yang diperbolehkan secara syariat gitu satya yang kedua panitia kurban masak-masak daging kurban Pak Ustadz boleh atau tidak balik saya tanya kenapa masak-masak atas dasar apa masak-masak itu kalau jawabannya karena kami panitia Pak Ustadz kami capek makanya kami masak dari daging tersebut hukumnya tidak boleh kenapa takif fikihnya untuk kasus ini berarti upah iya berarti upah menjadi panitia dengan daging yang dimasak tadi dalam hadis sahih bagian dana di sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membagi semua daging kurban dalam hadis sahih juga Rasulullah melarang pekurban membayar jagal tahu jagal Rasul melarang pekurban membayar jagal dengan kulit padahal orang Arab itu setahu saya jarang atau hampir enggak ada yang makan kulit kulit itu paling dipakai baju pakai sendal pakai sepatu pakai wadah makan mah enggak barang yang remeh saja oleh baginda nabi tidak boleh dipakai untuk upah apalagi kalau upahnya bentuknya daging ini kebiasaan tidak baik karena kebiasaan tidak baik memasak daging kurban ini semua masyarakat ingin jadi panitia kurban kenapa di masyarakat orang yang jadi panitia di samping makan-makan sampai kembung itu perut sampai cendawa keluar cendawa rasanya daging kambing sapi iya di samping itu kadang-kadang bagihannya lebih banyak iya apa enggak udah dapet jatah sebagai masyarakat ya jatah ini jatah saya sebagai masyarakat tambah lagi jatah sebagai padahal tidak ada yang namanya amil kurban itu gak ada amil yang ada amil apa zakat kalau zakat memang lembaga resmi zakat gitu dia ngambil sebagian sebagai jatah amil lapan apa dua seperlapannya dua setengah dua setengah persen halal lah kalau panitia kurban jatah amil gak ada ya gak ada jatah amil jadi udah makan-makan masih ada jatah amil juga gitu terus nanti kadang kepala-kepala itu dibawain itu iya oleh panitia dibawa kepala bawa kaki giliran masyarakat dapat seperempat kilo panitia dapat lima kilo disumpai itu panitia oleh masyarakat biar kembung perut kita dapat seperempat kilo dengan tulang tulang dagingnya seperempat kilo iya pak kagak lala iya nah seperempat itu kagak boleh perintahnya nabi untuk dibagikan semua semuanya bagaimana cara baginya ya untuk pekorbannya sepertiga iya kan terus yang fakir miskin kalau yang fakir miskin sepertiga yang kaya sepertiga paham ya nah kemudian terus bagaimana itu solusinya Pak Ustaz bagaimana solusinya kan kalau gak masak masak kagak ada yang mau jadi panitia yang nyuruh antum jadi panitia itu lo sopo ada enggak itu kan inisiatif pribadi ya apa enggak inisiatif pribadi Pak Prapto datang ke rumah saya bawa sapu nyapu nyapu ngepel ngepel ngelap ngelap semuanya setelah selesai Pak minta bayar boleh enggak seperti itu ada akat enggak di awal enggak ada lah kok bisa tiba-tiba minta bayar inisiatif yang menyuruh antum jadi panitia siapa ada enggak enggak ada kan enggak ada tiba-tiba nulis menerima dan menyalurkan daging korban eh ketika sudah orang berkorban diambil bagiannya enggak ada enggak ada bagian amil bagi panitia korban enggak boleh kalau pengen masak-masak apa solusinya minta upah dari pekorban kami masjid pulan menerima dan menyalurkan korban dengan syarat satu kambing kami tarikin mungkin seratus ribu kambing kalau sapi berarti mungkin 700 ribu hasil dari ini apa namanya duit kumpulin seratus dari kambing 700 dari sapi kumpulin kumpulin terkumpul berapa terkumpul dapat 7 juta 7 juta ini belikan kambing nah kambing ini silahkan di itu upah sampeyan halal karena dari awal sampeyan membuka perwakilan dengan ujroh al-wakalah bil ujroh ujrohnya duit sampeyan beliin kambing sendiri beliin sapi sendiri mungkin dapat 10 juta beli sapi yang kecil untuk dimasak panitia sedangkan daging kurban daging dari hewan kurban bagikan semuanya panitia berhak dapat jatah sebagai masyarakat tidak ada jatah untuk panitia dari daging kurban khusus tidak ada karena tidak ada amil bagi para panitia wah wala pak ustad sudah kami minta ikhlasnya siapa si pekorban itu sudah kami minta ikhlasnya dan mereka juga ikhlas ya pasti ikhlas kalau tidak ikhlas tidak kamu layani iya apa enggak ya iya kalau tidak kalau tidak ikhlas tidak bakal dilayani kami minta bagian antum biar kami bisa masak masak ya kata dia yahuis lah gitu meskipun di hatinya aduh ini gimana atau orang iya bang iya jadi jangan diakal akali enggak ada saya tekankan enggak ada yang meminta kita jadi panitia idul adha ada maksudnya ada dalilnya yang memangku yang memangku masjid buatlah panitia ada enggak seperti itu enggak ada kita hanya ingin memudahkan masyarakat membantu masyarakat iya kan silahkan memudahkan masyarakat tapi jangan berlebihan jangan sampai masyarakat cuma dapat tiga on empat on setengah kilo panitianya dapat tiga kilo empat kilo kadang ada hewan sengaja kambing itu disisain oleh panitia itu disisain kapan potongnya nanti kita bawa ke puncak mungkin bawa rekreasi motong kambing di sana bareng-bareng pembubaran panitia itu masyarakat kalau lihat ngelus dada itu ya Allah kalau nemu panitia seperti itu jangan titip kurban ke panitia habis buat ngasih makan mereka mending kita potong sendiri dan memang yang lebih afdal kurban itu dipotong sendiri daripada diwakilkan ke panitia kalau bisa potong sendiri kita makan banyak untuk keluarga kita bagus kita bagiin sedikit saja sudah sah jadi kalau menurut ilama syafi'nya tentu bisa potong sendiri anggap parudi memotong kambing potong sendiri kulitin ambil sekelo dua kilo bagi ke tetangga kanan kiri sisanya taruh freezer udah kurban itu sudah kurban sudah sah gitu lebih afdal dipotong sendiri daripada diwakilkan panitia atau kalau antum maunya mewakilkan ke panitia tolong saya mau kurban di panitia kurbannya saja yang membagi biarkan saya ada seperti itu enggak enggak ada ya belum ada coba buat seperti itu seneng itu pakai dana yang banyak pun enggak masalah itu menerima penyembelihan dan pemotongan kurban bagi silahkan bagi sendiri kami siap ngulitin motongin semuanya biaya jasanya sekian silahkan bagi sendiri enak seperti itu ya enak kalau ada mau saya kurban yang seperti itu di Saudi model gini jadi di Saudi kurban itu ada rumah pemotongan hewan khusus jadi semua pedagang di situ pemotongannya harus tempat khusus itu kalau dipotong dikuliti dipotong caca-caca dipotong ini punya sampean udah punya sampean udah tinggal bagi ke kanan kiri tangga yang mau kita bagi sisanya taruh ke freezer aman kan mending buat makan kita sendiri daripada buat bancaan panitia iya apa enggak mohon maaf panitia mohon maaf iya mohon maaf bener karena mohon maaf sering banyak yang kebablasan yang dimasak kadang itu banyak karenanya kalau model masak gini semua pengen jadi panitia iya panitianya 200 iya ya panitianya kerubuhan 300 semua pengen jadi panitia karena mengapa makan-makannya itu loh nyate ya ada gule ya ada tongseng ya ada tumis ya ada dari yang kikil dari yang hati dari yang semuanya ada ya enak lah kayak gitu ya tapi kalau itu memang bayaran sebagai bayaran kerjanya gak boleh ya tidak diperbolehkan itu yang saya pahami semoga dipahami ya ada jadi panitia gak ini jangan-jangan semuanya ini jangan-jangan suka masak kayak gitu jangan boleh masak beli sendiri boleh masak beli sendiri gitu ya wallahua'alam besawab wallahua'alam besawab ya ada lagi siapa Fadol boleh Dular Kaidah boleh Dular Tema ya Pak Iskandar ya halo ya udah itu suka ada yang namanya jeruan 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 itu teronggok aja gak ada yang mau molah itu kan juga susah nyuci terus kemudian ngebersihin terus molah nah itu biasanya sama panitia ini saya minta pendapat dari itu yaudah silahkan siapa yang mau ambil itu bagaimana iya seperti itu jeruan silahkan siapa yang mau ambil gak masalah karena memang yang makan jeruan itu orang-orang kita aja jeruan dalam artian usus gitu ya kalau api ada riwayat Rasulullah makan api kambing ada riwayat gitu ya meskipun taif ya menurut sebagian ulama tapi kalau jeruan kayak usus gitu kan ya kalau orang sana langsung dikubur dibuang zaman sekarang aja mereka bersihin karena ternyata orang Indonesia doyan kayak gini dijual seingatannya mulai dijual dilulu seingat anak kalau zaman dulu itu memang itu siapa yang mau aja ya siapa yang mau ya memang enggak karena memang itu apa ya enggak semua orang doyan gitu ya memang seperti itu enggak masalah panitia dimasak apanya itu dia tadi jeruannya nah kalau panitia yang masak sebaiknya lagi-lagi jangan nah sebaiknya jangan kalau disini saya yakin yang mau banyak iya apa enggak banyak enggak yang mau kira-kira jeruan kayak gitu banyak oke kalau panitia indahri subhat-subhat seperti ini meskipun masak seperti itu jangan jangan masak kayak gitu mending panitia beli kambing sendiri beli sapi sendiri lagian toh panitia ngambil duit kan dari masyarakat ngambil ya dari duit itu belikanlah kambing belikanlah sapi silahkan kalau mau dimasak itu yang anak pahami seperti itu ya ada lagi silahkan nambahin nanya ya ya silahkan tidak boleh membayar panitia dengan kurban itu kesepakatan tidak boleh membayar panitia dengan daging kurban hatta kulitnya nah kulit dalam masalah kulit itu khilaf khilaf diantara ulama jumhur mengatakan tetap tidak boleh membayar panitia dengan kulit jadi amannya kulit dikasih ke fakir miskin dibagiin baginya utuh ke fakir miskin siapa biar fakir miskin ini yang jual ke pengepul tapi kan untuk masjid mau untuk masjid untuk apa tugasmu menerima dan menyalur kan gak dapet dari sini karena engkau panitia wakil dari pekorban hukumnya sama dengan si yang kurban gitu ya wallahualam usah pakai yang disepakati saja iya ustad kebiasaannya pakai miskin itu bingung mau jual kemana karena mereka gak punya channel link buat ya kalau di fatwain boleh boleh tapi kurang pas pasnya ini tak kasih kulit jualan ke sono yang ngepulin sono nanti gak usah repot-repot jualin kasih nanti jual ke situ gitu ya bagaimana kan untuk mensiasati untuk yang makan untuk apa namanya buat yang panitia kita berkurban meniatkan untuk dibagikan ke request untuk panitia kurban bagaimana dagingnya boleh dipotong dimasak dimasak gimana gimana kita niatkan membagian dagingnya ini untuk panitia pengorban jadi dagingnya jadi gini sebisa mungkin jangan disiasati karena kalau mau mengakal ngakali itu bisa kita cariin fatwa boleh tapi ketika pintu bolehnya itu dibuka nanti orang terus berlebih berlebihan tapi kan panitia butuh makan lagi-lagi yang nyuruh sampai jadi panitia sobo enggak ada kan enggak ada sampai merelakan diri jadi panitia pengen makan minta upah upahnya berupa duit duitnya beliin kambing beliin sapi itu yang dimasak kalau bisa jangan disiasati gitu jangan disiasati selamat selamat Terima kasih.